Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di channel Ranyakop ya apa kabar penyelesaian youtube semoga anda sehat dan sukses selalu amin dan di depan saya ini sudah ada mesin asap fog machine ini fog machine atau mesin asap apakah itu mesin asap mesin asap adalah untuk memberikan kabut atau asap pada panggung mesin asapnya ada terbagi kedua yang bisa ini ada fog machine yang seperti yang di depan saya ini dan ada lagi Hezer dan Hezer itu fungsinya sama dengan ini hanya saja kabut Hezer itu lebih halus sedangkan fog machine yang sekarang ini agak kasar tapi bagus untuk di outdoor jadi Hezer dan smoke mesin sekarang ini fog machine ini sama fungsinya hanya saja berbeda harga yang ini lebih murah dan Hezer lebih mahal dan kenapa Hezer lebih mahal karena dia kabutnya lebih mantap keluar tak keluarnya bertahap dan lebih tebal gitu istilahnya apa ya kabutnya lebih mantap gitu kalau ini kan tebal yang fog machine ini tebal tapi tidak terlalu mumpuni untuk di indoor sedangkan untuk outdoor ini lebih baik daripada Hezer yang bagusnya di indoor sedangkan Hezer tidak bagus untuk di outdoor dan itu yang sudah saya coba ya dan ini kenapa dibuka karena ini rusak dari komponen mengenal komponen untuk di fog machine ini ini ada Hezer ini ada termostatnya dan ini ada pompanya dan ini ada untuk penampung liquidnya sendiri dan juga ini ada bagian konektor DMX dan tombol on off dan konektornya bagian bawah on offnya dan hanya itu aja hanya tiga hanya ada tiga item ya dan ini kendalanya adalah waktu dicolokkan dia akan mengeluarkan air saja jadi seperti ini Hai gejalanya seperti apa begini jadi waktu dicolokkan lampu untuk eh tombol manualnya itu yang ini ini langsung pas baru hidup nih baru dihidupin ya baru hidup dihidupin kendalanya gejalanya biasanya pas baru di on kan ininya langsung nyala jadi langsung bisa ditekan tekan jadi pas ditekan ya keluarnya air karena liquidnya belum dimasak sama si hiternya sendiri dan kita harus eh urut gejala gejalanya seperti apa ya pertama pertama adalah eh ini kabel-kabel dipastikan eh bagus tidak ada putus tidak ada yang eh longgar dan periksa dengan arus AC ya ini ada arus konektor ini eh kabel ini berjalan langsung ke heater eh termostat sebagian dan ada juga langsung berjalan ke heater itu dicoba semuanya eh melalui test at multitester dan yang kedua juga pastikan eh si pompa airnya ini pompa-pompanya ini berjalan atau nyala jadi memang harus seperti itu troubleshootingnya dan barulah kita mendetek bagian kedalam lebih dalam lagi kenapa dia terjadi demikian dan ini dia inilah dia kerusakan itu ini adalah termostat termostat ini termasuk jarang juga di kendala berkena punya kendala ya ini 1500 watt panjang ada segini ya lebarnya lima jari saya begitu lima jari seperti ini ini dimasukkan ke dalam hitter hiternya ini dan Hai eh ini ada pemantiknya disini tik gitu jadi kalau pas dia udah masa itu dapat dapat panas ya udah mencapai suhu 200 320 derajat 320 derajat ini putarnya harus mentok sini ya jangan sampai berkurangnya bisa diputar-putarnya ada potensio ini bisa diputar jadi harus mentok seperti ini jadi tibanya kalau ini menghadap ke depan harus berharus mentok ke arus CW clockwise atau arah jarum jam jadi ini CCW ala arah berbalik jarum jam dan ini adalah jatuh arah jarum jam harus mentokin karena biar nyampe 320 derajat celsius jadi kalau dia udah sampai 320 derajat celsius itu dia akan bunyi tep gitu ini udah saya bukain ya udah saya bukain dan saya troubleshooting nya seperti sepertinya enggak enggak nyampe di otak saya atau gimana ya udah saya perbaiki udah saya kalakalin ternyata nggak bisa dan langsung aja saya ganti dan kendalanya ini pas waktu kerusakan yang itu seperti yang saya bilang sekarang ini jika baru dicolokkan langsung keluar liquidnya aja dan pastikan yang lain bekerja ya kita harus periksa dulu apakah kabelnya apakah longgar gitu konektor konektor yang sekarang ini ini longgar longgar atau longgar atau gitu jadi jika padat semuanya atau koneksi maka yang harus diganti adalah ini ini termostat 1500 watt apa beda 1500 watt dengan yang lain hanya panjang beda-beda panjangnya saja kalau 1200 900 600 mungkin lebih pendek ya yang sedangkan saya makanya 1500 tuh 1500 watt jadi panjang ini hiternya ini dan mengumpul lebih banyak untuk pembukanya membukanya ini ini buka tutup atasnya ini ada asbest asbest ini dibuka perlahan Hai nampaklah hiternya tadi fiternya angkat sedikit baru buka Hai yang ini di dalam hiternya ditarik spread dan dipasangkan lagi termostat tadi di posisinya semula dan sekarang Hai smoke machine atau pepok machine ya mesin asapnya sudah bekerja seperti semula dan pasangkan casingnya lagi hai 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 nah itu dia ya untuk troubleshooting memperbaiki mesin dan asap 1500 watt dan kita harus ke repair satu persatu urutlah artinya urut satu persatu mulai dari eh eh kompanya hiternya sampai termostatnya ataupun wiring perkabelannya Apakah sudah konek putus longgar dan biasanya termostat ini jarang eh terkena ya pemirsa biasanya itu adalah hiternya karena hiternya termostatnya itu udah capek mungkin ke panas 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 terus ya error gitu rusak dan biasanya juga pompa karena pompanya itu kadang yang mempain 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 jadi lama-lama aus gitu dan lagian untuk termostat ini jarang-jarang bisa kena karena dia hanya pemantik begitu kan mantik dan biasanya kerusakan termostat ini kalau tebakan saya ya biasanya karena mesin asap itu pernah terjatuh terjatuh terbalik-terbalik nggak mungkin karena terbalik dia isinya hanya tiga itu ya dibalik-balik nggak ada masalah dan mungkin terjatuh dan satu lagi saya juga ini beli dari baru linknya bisa dicek di sudut ini Hai dan Hai ini kerusakannya bukan karena saya tapi karena dipinjem temen jadi saya bukan suzon sih Hai bukan karena jatuh mungkin ya karena apa saja di minjem cuman kok Hai tuh 23 ada sekitar empat biji bautnya doll Hai dan baut yang bagian di stiker itu yang di segel maksud saya dan baut bagian segel nah ini dia jumpa nih baut bagian segel nih Hai Nuh ini bekas di di sodokinnya gitu ditancapin sama obeng sedangkan saya ini beli baru beli baru terus ditancapin sama obeng terus tanggal kalau ditancapin aja nggak apa-apa mungkin diputernya jadi ini dari bukainnya mungkin karena waktu dipinjemnya terus nyala sih dia bilang katanya nyala awalnya nyala normal terus habis itu ya keluar kayak pipis gitu kayak kenceng dan mungkin dia pandai-pandai membuka enggak ada masalah sih bagi saya kalau pandai-pandai mungkin dia enggak ngapa-ngapain terus penasaran ini apa mungkin ada konektor kabel yang langgar atau enggak apa-apa lah karena juga enggak ada garansi ya dari distributor ataupun toko ataupun merek brandnya ini jadi menyesal kan kenapa dikunci dengan kuat-kuat kuat-kuat emang ini ban pusu itu dikunci kuat-kuat tenaga itu kan harusnya kunci itu standar aja bukan ras pakai standar pakai rasa itu kan nah gitu aja harusnya nggak harus dikunci kuat-kuat tenaga terus dulu semuanya itu dulu untung saya ada banyak spare baut ini kan jadi ya itu sekarang udah normal buat teman-teman yang ada kerusakan yang seperti ini boleh ditiru saya atau ada sanggahan komen tambahan komen saya salah ngomong saya punya salah penyampaian ya nggak papa mohon eh mohon maafkan maksud saya dan kalau ada sanggahan yang lain boleh eh tambahin gitu maksud saya ya saya salah ngomong ya itu aja mungkin eh di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dan kekurangan apa aja saya hanya pada saya sendiri kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati